Sepasang naga penakluk iblis jelit tiga. Di sana, Teocu disiksa dan diancam akan dijual murah agar diperkosa mereka yang mau membayar sampai Teocu mati. Untuk memberontak, tidak ada gunanya karena bibit cok juga mempunyai tukang-tukang pukul yang kuat. Terpaksa, untuk mencari peluang agar dapat membebaskan diri dan tidak mati konyol, Teocu menyerah. Ah, betapa tersiksanya hati ini, betapa terhinanya badan ini ketika Teocu harus melayani para tamu selama hampir satu bulan. Teocu terpaksa menjual senyum dan pelayanan yang mesra, padahal di dalam hati, Teocu menjerit dan menangis, apalagi ketika dari para langganan itu Teocu mendengar akan nasib ayah dan ibu Teocu. Sampai di sini, kedua mati yang jeli dan bagus itu menjadi basah dan beberapa titik air mati menetes turun ke atas sepasang pipi. Akan tetapi, tetap saja Kim Chu tidak mengeluarkan suara tangisan. Apa yang terjadi dengan mereka? Bukankah setelah kau diserahkan kepada pangeran itu, orang tuamu telah bebas? Tidak, Subo. Agaknya pangeran itu sakit hati kepada Teocu dan bukan saja ia menjual Teocu kepada rumah pelacuran, juga ayah ditangkap lagi dan dihukum buang. Di dalam perjalanan, demikian Teocu dengar, ayah nekat membunuh diri dengan terjun ke dalam jurang. Ada pun ibu Teocu, karena diusir keluar dari rumah dan tidak kuat menahan derita, jatuh sakit dan meninggal pula. Nenek itu mengangguk-angguk, di dalam hatinya merasa gembira karena dengan kenyataan bahwa gadis ini telah yatim piatu, tidak mempunyai siapapun di dunia ini, berarti ialah yang memilikinya. Sebagai murid, juga sebagai keluarga. Lalu, pelarian sekarang ini yang kau rencanakan? Benar, Subo. Teocu berhasil memikat hati putera mantu jaksa tinggi, dan membujuknya untuk mengajak Teocu pesiar ke tempat di lembah wanho. Dan di sini Teocu berhasil melarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba muncul empat orang jagoan kaki tangan bibi ciok melakukan pengejaran. Kalau tidak ada Subo, tentu sekarang Teocu sudah dipaksa kembali ke rumah pelacuran itu dan mengalami siksaan yang lebih hebat daripada maut. Karena itu, terima kasih, Subo. Kembali Kim Chu merangkul dan mencium pipi keriput itu dan sekali ini nenek itu tidak menolak, hanya mendorong tubuh Kim Chu untuk duduk kembali ke atas lantai. Muridku, engkau sungguh seorang gadis yang beruntung telah dapat bertemu dengan aku di sini. Bukan hanya beruntung karena dapat terhindar dari penangkapan mereka, akan tetapi beruntung karena engkau dapat menjadi muridku. Karena ribuan orang gagah di dunia ini yang ingin sekali menjadi muridku dan mewarisi ilmu kepandayan dari Wong Haku Ibo, nenek iblis sungai kuning. Nenek itu terkekeh. Hehehe, memang engkau anak yang beruntung sekali, Lyong Lee. Kim Chu atau yang kini bernama atau berjuluk Lyong Lee, wanita naga, mengamati wajah nenek itu penuh perhatian. Wajah itu masih memperlihatkan bekas wanita cantik. Biarpun pakaiannya serbah hitam sederhana dan tubuh itu kurus sekali, namun nenek itu agaknya menjaga diri sehingga bersih, bahkan tidak berbau apak. Subo, mengapa Subo disebut Kuibo, nenek iblis? Subo sama sekali tidak kelihatan seperti nenek iblis. Siapakah nama Subo yang sesungguhnya? Hik-hik, aku sudah lupa lagi siapa namaku. Orang-orang menyebut Ku Wong Ha Kuibo karena aku selalu berkeliaran di sepanjang sungai ini, dan karena aku tidak pernah mau mengampuni orang-orang jahat, maka kaum Kang O menjuluki aku Kuibo. Mulai sekarang, engkau harus berlatih dengan tekun, Lyong Lee. Aku akan membuat engkau menjadi seorang wanita yang ditakuti, dan tidak ada seorang pun laki-laki di dunia ini yang akan mampu menghina dan mempermainkanmu lagi, hehehe. Demikianlah, mulai hari itu, Kim Chu atau Lang Lee menjadi murid Wong Ha Kuibo, seorang nenek yang sakti dan berilmu tinggi. Dan tepat seperti julukannya, nenek itu mengajak muridnya berkeliaran di sepanjang lembah Wong Ho. Waktu tujuh tahun bukan merupakan waktu yang cukup panjang bagi seseorang untuk mempelajari ilmu silat tinggi sampai berhasil dengan baik. Akan tetapi, menjadi murid seorang sakti seperti Pek Ilojin lain lagi. Dalam waktu tujuh tahun, Chin He digembleng oleh Pek Ilojin dengan ilmu silat yang bermacam-macam dan yang kesemuanya merupakan ilmu-ilmu silat tinggi. Memang Chin He telah memiliki dasar yang kuat dan bakat yang amat baik. Maka, setelah selama setahun penuh siang malam dia digembleng ilmu menghimpun, memperkuat dan mempergunakan tenaga dalam dengan hawa sakti yang dibangkitkan dalam tubuh. Sehingga dalam waktu setahun itu dia telah mengumpulkan kekuatan yang dasyat, yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau modal mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi yang serba sukar, Maka enam tahun selanjutnya dia dengan amat tekunnya melatih diri dengan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Pek Ilojin kepadanya. Bukan hanya ilmu silat tingkat tinggi yang diajarkan oleh kakek tua renta itu kepada Chin He, Akan tetapi juga gemblengan batin sehingga terbentuklah watak penuh kesabaran, tahan derita, tidak terbawa oleh perasaan, dalam diri Chin He dan menjadikan dia seorang laki-laki yang jantan, pendiam, tenang, tabah dan matang. Gurunya juga mengajarkan dia ilmu untuk melakukan penyamaran, beralih rupa dengan alat-alat istimewa, mengubah suara dan sebagainya. Pendeknya, dalam waktu tujuh tahun, kakek Ita menurunkan semua ilmunya yang paling hebat kepada Chin He. Pada suatu pagi, selagi memberi petunjuk untuk jurus terakhir yang amat sukar dari ilmu silat naga terbang, Pek Ilojin memberi contoh kepada Chin He bagaimana memainkan jurus terakhir itu dengan baik. Untuk jurus ini, harus dikerahkan tenaga sekuatnya dan kakek itu bersilat dengan penuh semangat. Chin He memperhatikan dan mengerti, lalu dia menirukan gerakan gurunya, memainkan jurus itu dengan baiknya. Bagaimana, Su? Apakah sekarang sudah tepat tanyanya begitu dia selesai menggerakan bagian terakhir? Akan tetapi gurunya tidak menjawab dan ketika dia menengok, dia terkejut sekali melihat gurunya sudah duduk bersilat dengan muka pucat dan napas terengah-engah. Ketika dia berlutut mendekati, gurunya masih dapat memberi isyarat dengan tangan agar murid itu memondongnya dan membawanya pulang ke pondok. Chin He dengan hati-hati dan cepat melaksanakan permintaan ini dan tak lama kemudian kakek itu sudah rebah di atas pembaringannya di dalam kamar pondok itu. Chin He melakukan pemeriksaan dengan teliti. Dia telah menerima pelajaran dari gurunya untuk memeriksa dan mengobati luka-luka sebelah dalam akibat pukulan atau salah penggunaan hawa sakti. Dan dia mendapat kenyataan betapa gurunya seperti orang yang kehabisan tenaga dan keadaannya lemah sekali. Dia merasa heran dan tidak mengerti. Sudahlah. Chin He, salahku sendiri. Tapi, mengapakah, suhu dia bertanya. Tidak semestinya aku, aku yang tua, memainkan jurus itu, tapi ini agaknya sudah kehendak Tuhan, sudah tiba saatku. Suhu. Tiba-tiba kakek itu mengangkat tangannya dan telunjuknya memperingatkan. Chin He segera teringat bahwa tanpa disadarinya, dia telah menunjukkan kelemahan. Maka, dalam waktu sedetik saja telah dapat melenyapkan perasaan khawatir dan dukanya. Maafkan teocu, suhu. Ingatlah, jangan sekali-kali engkau menunjukkan kelemahan dalam keadaan apapun juga, tiba-tiba saja kakek itu bersemangat. Nyawa manusia bukan berada di tangannya, melainkan di tangan Tuhan. Agaknya memang latihan tadi yang menjadi jalan ke arah kematianku. Aku sudah tua sekali, sudah sepatutnya meninggalkan dunia ini, akan tetapi ada pesanku, kakek itu nampak lemah kembali. Chin He mendekatkan mukanya. Suhu, T.E. Chu mendengarkan. Apakah pesan suhu itu? Masukilah dunia sebagai seorang jantan, seorang gagah yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Dan jangan lupa, engkau pergilah ke Kim San, Gunung Emas, yang berada di Lembah Wang Ho di perbatasan Provinsi Honan sebelah utara. Di sana ada sebuah kuburan tua seorang pangeran dari jaman dinasti Han, ratusan tahun yang lalu. Dalam kuburan itulah terdapat mustika naga yang disebut Kim San Leong Chu, sebuah pusaka yang amat luar biasa. Dahulu pernah menjadi perebutan para pendekar, dan aku telah gagal. Sekarang, engkau wakili aku pergilah ke sana, carilah sampai dapat. Kim San Leong Chu Kakek itu telah terlalu banyak bicara, agaknya dia telah menggunakan seluruh tenaga terakhir dan kini dia terkulai. Ketika Chin He memeriksanya, maka ternyata jantungnya tidak berdetak lagi, napasnya putus dan nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Chin He bersilah sambil termenung sampai lama, tetap memegang na di pergelangan tangan gurunya, memejamkan matu dalam samadhi, seolah-olah dengan semangatnya dia hendak mengantar suhunya yang berangkat pulang ke tempat asalnya itu. Kemudian dia sadar dan dia teringat betapa suhunya pernah berpesan bahwa kalau dia mati, ia ingin jenazahnya diperabukan, dan abu jenazahnya dibuang ke sungai manapun juga. Semua sungai menuju ke lautan, demikian kata gurunya, maka membuang abu ke sungai berarti juga membuangnya ke lautan. Dengan tabah, Chin He lalu mengatur pembakaran jenazah gurunya. Diletakkan jenazah gurunya di atas pembaringannya, di tengah pondok. Dikumpulkannya semua milik suhunya yang tidak banyak, hanya beberapa potong pakaian, kemudian mengumpulkan kayu kering, menumpuknya di dalam pondok dan di sekeliling pembaringan, menutupi jenazah gurunya dengan pakaiannya. Dia memilih kayu yang mengandung damar agar pembakaran itu dapat sempurna. Diruntuhkan dan dibuangnya atap pondok agar jangan menimpa dan merusak abu jenazah suhunya. Setelah siap dan melakukan sebah yang terakhir untuk menghormati gurunya, Chin He lalu membakar pondok itu. Sehari penuh pondok itu terbakar. Chin He duduk bersila agak jauh, mengenang suhunya. Semua manusia akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Karena itu, setiap kematian adalah hal yang wajar saja. Siapa terlalu membesarkan akunya, terlalu menghargai akunya, dialah yang takut akan kematian dan akan menderita kalau menghadapi kematian, menderita karena khawatir membayangkan bahwa akunya yang amat dijunjung tinggi itu akan hilang begitu saja. Padahal, sepandai-pandainya orang, sebaik-baiknya orang, sesakti-saktinya orang, dia hanyalah seorang manusia biasa yang lahir kemudian mati menurut kekuasaan alam yang mengaturnya. Manusia timbul tenggelam seperti ombak-ombak lautan, nampak kemudian menghilang tanpa bekas, dan terlupakan. Suhunya pernah bicara mengenai ini. Yang penting adalah karya yang baik, demikian kata suhunya. Karya yang baik dapat dinikmati orang lain, baik si karyawan masih hidup ataupun sudah mati. Jangan mengira bahwa nama atau orangnya yang akan dikenang, melainkan karyanya yang baik. Orangnya akan dilupakan. Mungkin akan dikenang, secara paksa, oleh sekelompok orang, akan tetapi itu pun hanya merupakan suatu upacara belaka, yang hanya berlaku beberapa menit. Kemudian terlupa sudah. Maka, siapa mengharapkan nama kekal, siapa mengharapkan agar akunya selalu diingat, dia akan kecewa kelak. Karya baik pun bukanlah ciptaan si orang itu. Orang itu hanyalah menyalurkan berkah Tuhan melalui tangannya, melalui pikirannya. Tanpa berkah dan kekuasaan Tuhan, manusia tidak ada artinya sama sekali. Setelah api padam, Chin He mencari abu jenazah gurunya. Dia merasa gembira bahwa pembakaran itu ternyata sempurna, tidak ada sepotong pun tulang yang tidak menjadi arang dan mudah dia hancurkan, kemudian dibungkusnya abu jenazah itu dengan sebuah jubah lebar. Setelah itu, berangkatlah dia meninggalkan tempat itu, membawa miliknya yang juga tidak berapa banyak, hanya beberapa potong pakaian, dan memanggul bungkusan abu dan pakaiannya, lalu melangkah lebar dengan wajah tenang, tanpa menengok lagi. Masa lalunya di pondok itu sudah lewat dan tidak akan dikenangnya kembali. Beberapa hari kemudian, nampak Chin He duduk bersilah di depan sebuah makam, di lareng bukit kecil yang menghadap ke telaga Si O. Makam tunggal yang sunyi, makam Gu Chi Sian, istrinya yang tewas secara menyedihkan di waktu mereka berperahu di telaga itu. 7 tahun yang lalu. Ketika hal itu terjadi, dia baru berusia 18 tahun dan kini dia telah berusia 25 tahun. Chin He tidak bersedih, apalagi menangis. Dia hanya duduk bersilah dengan wajah tetap tenang, termenung untuk mengingat istrinya dengan penghormatan, dengan doa semoga istrinya sekarang, dimanapun ia berada, dalam keadaan bahagia dan damai. Tanpa dirasakannya, sudah dua jam dia berada di depan makam istrinya, dan tahu-tahu ada air hujan menitik turun dari atas. Hal ini menyadarkan Chin He dan dia pun bangkit, di dalam batin berpamit kepada istrinya lalu meninggalkan makam itu dengan cepat menuruni bukit untuk mencari tempat duduk di tepi telaga. Ketika tiba di bandar di mana perahu-perahu berkumpul untuk menampung para pelancong yang hendak pelesir di telaga dengan perahu, dia melihat ribut-ribut. Bukan keributan karena turunnya hujan gerimis, melainkan keributan terjadi, bahkan dia melihat seorang wanita meronta-ronta ketika ditarik oleh seorang laki-laki menuju ke sebuah kereta. Wanita itu masih muda sekali, baru belasan tahun usianya dan agaknya ia bukan seorang pelancong, melainkan seorang gadis kampung di sekitar telaga, dan ia meronta sambil menjerit-jerit, namun tidak berdaya karena pria yang menyeretnya itu kuat sekali. Akhirnya gadis itu dilemparkan ke dalam kereta yang tertutup dan agaknya ada yang menerima dan meringkusnya dari dalam. Hanya tangisnya yang terdengar dan kereta itu pun lalu bergerak pergi. Tiga orang laki-laki berkuda mengikuti dari belakang sambil tertawa-tawa. Melihat tiga orang itu, berkerut alis cinhei. Tak salah lagi, kini dia mengenal laki-laki muka hitam gendut pendek yang tadi menyeret gadis itu. Dan si muka kuning pucat yang tinggi kurus, dan seorang lagi yang tinggi besar dan mukanya penuh berwok. Biarpun mereka itu kini lebih tua daripada dahulu, namun dia masih ingat wajah ketiga orang jagoan yang pernah mengeroyoknya di atas perahu besar milik Koan Kisek. Mereka lah si O. Sam Ho dan mungkin Koan Wan Gwe berada pula di dalam kereta itu. Mereka berempat yang telah menyebabkan kematian istrinya dan yang nyaris membunuhnya pula. Dan kini, agaknya mereka menculik seorang gadis kampung. Gemblengan batin yang diterimanya dari Pek Ilojin membuat semua bentuk dendam hilang dari dalam hatinya. Akan tetapi kini melihat mereka melakukan kejahatan di depan matanya, tentu saja Chin He tidak mau tinggal diam. Kedua kakinya berloncatan dan bagaikan seekor kijang muda, dia pun berlari cepat melakukan pengejaran ke arah kereta yang dilarikan cepat meninggalkan bandar itu tanpa ada seorang pun yang berani melakukan pengejaran. Kereta itu telah tiba di tengah hutan ketika tiba-tiba dua ekor kuda yang menarik kereta, meringkik kaget dan berhenti berlari, mengangkat kaki depan ketakutan. Kusir kereta itu terkejut, apalagi melihat bahwa tiba-tiba saja nampak seorang pemuda berpakaian serba putih yang menahan kuda itu dari depan. Hei! Mau apa kau bentak kusir itu mengangkat cambuknya mengancam untuk memukul. Ketika cambuk menyambar, Chin Hei menyambut, menangkap ujung cambuk dan sekali tarik dengan sentakan kaget, kusir itu berteriak dan tubuhnya tertarik jatuh dari atas kereta. Ada apa bentak suara dari dalam kereta? Tiba-tiba pintu kereta yang sudah berhenti itu terbuka dari luar dan tirainya tersingkap. Chin Hei melihat seorang laki-laki setengah tua sedang menggeluti gadis tadi yang pakaiannya sudah tidak karuhan. Gadis itu meronta dan menangis. Chin Hei tidak pangling melihat laki-laki ini, maka sekali sambar, tangannya sudah menangkap lengan koan kisak dan ditariknya orang itu keluar dari dalam kereta. Eh! Oh! Tolong teriak koan kisak ketika tubuhnya terbanting ke atas tanah. Gadis itu pun cepat turun, dengan ketakutan mencoba untuk membereskan pakaiannya yang cabik-cabik. Duk kaki kiri Chin Hei melayang dan tepat menyambar dagu koan kisak yang sedang merangkak hendak bangun. Tendangan itu keras sekali, mematahkan tulang rahang dan membuat gigi di sebelah kiri copot semua. Koan kisak menjerit dan hendak lari, akan tetapi sambaran kaki Chin Hei tepat mengenai lututnya dan dia pun terjengkang dan terpelanting tak dapat bangkit kembali karena sambungan lututnya terlepas. Hei! Siapakah hengkau berani mati memukul majikan kami? Apakah hengkau sudah bosan hidup? Tiga orang jagoan yang bukan lain adalah si O Sen Ho sudah berloncatan turun dari atas kuda mereka dan mengepung Chin Hei. Chin Hei memandang mereka dengan alis berkerut. Tiga orang ini jahat bukan men, pikirnya. Tujuh tahun yang lalu sudah menjadi penjahat kejam, sekarang sama sekali tidak berubah, bahkan semakin jahat, berani di tempat ramai menculik seorang gadis dusun. Koan Wan Gwe juga seorang yang berwatak jahat dan kejam, akan tetapi tanpa adanya jagoan-jagoannya seperti tiga orang ini, belum tentu hartawan itu berani melakukan kejahatan seperti itu. Hem, tujuh tahun yang lalu kalian hampir membunuhku, dan kalian berhasil membunuh istriku. Kini, setelah tujuh tahun, ternyata kalian semakin jahat saja. Entah berapa banyak sudah orang-orang tak berdosa menjadi korban kekejian kalian. Siapa engkau bentak Hek Bin Hou Bansan yang bermuka hitam, masih memandang rendah lawannya. Mengakulah sebelum kami mencabut nyawamu. Chin He tidak ingin memperkenalkan namanya. Dia ingin meniru gurunya yang hanya mempunyai nama julukan, seperti juga dia meniru gurunya yang suka mengenakan pakaian serba putih. Teringat akan pakaiannya yang serba putih, dan akan tugasnya mencari mutiara naga dari Gunung Emas, dia pun segera memperkenalkan diri. Sebut saja aku Pek Liongeng, pendekar naga putih, selagi kalian masih sempat, karena tugasku adalah melenyapkan manusia-manusia jahat macam si O. Sam Ho. Wah, bukankah dia ini orang yang naik perahu kecil bersama istrinya beberapa tahun yang lalu itu? Sang Ek berseru, bantu aku, apakah engkau lupa? Engkau melemparkan perahu kecilnya kepadanya setelah diakulukai dengan pisau terbangku. Dan kita mengira dia mampus. Hahaha, benar sekali Siang Kiam Hou Kim Wok tertawa. Dan istrinya yang cantik dan seperti kuda binal, kuda yang bunting muda, haha, sayang sekali, ia tidak kuat dan... Wuut, plak Kim Wok menangkis ketika Chin Hei maju menyerang dengan tamparan tangannya. Tangkisan itu mengenai tangan Chin Hei, akan tetapi akibatnya, Tubuh Kim Wok terpelanting saking kerasnya tamparan itu dan lengannya terasa seperti akan patah. Dia terbanting keras dan selain terkejut, dia pun merasa heran bukan main melihat betapa kuatnya tamparan pemuda itu. Melihat betapa dalam segebrakan saja Kim Wok terbanting keras, Bansan dan Fang Ek juga terkejut. Maklumlah tiga orang jagoan ini bahwa pemuda yang berada di depan mereka kini tidak boleh disamakan dengan ketika mereka menghajarnya tujuh tahun yang lalu. Sehingga Hei bin Hou Bansan sudah mencabut gelok besarnya. Serat juga Siang Kiam Hou Kim Wok mencabut sepasang pedangnya dan Hui Tzu Hou Fang Ek mencabut dua batang pisau yang dipegang oleh kedua tangannya. Mereka mengepung Chin Hei dengan senjata di tangan, siap untuk mencincang tubuh lawan ini. Sementara itu, Ko An Kisa masih merintih-rintih, ditolong oleh kusirnya yang juga babak bundas ketika terlempar dari atas kereta tadi. Mereka hanya menonton, mengharapkan tiga orang jagoan mereka akan dapat membunuh pemuda berpakaian putih itu. Chin Hei mengeraskan hatinya, menulikan telinganya yang masih saja mendengar ucapan-ucapan tiga orang jagoan itu tadi. Kini dia mengerti betapa istrinya dahulu tewas. Tentu setelah diperkosa oleh Ko An Wang Wei, lalu diberikan kepada tiga orang jagoan ini yang memperkosa istrinya sampai tewas, padahal mereka tahu bahwa istrinya mengandung. Dia mengusir dendamnya. Orang-orang ini amat jahat, kalau tidak disingkirkan, tentu kelak hanya akan mencelakakan kehidupan orang-orang lain yang tidak berdosa, demikian suara hatinya, sedikit pun tidak mengingat atau mengenang lagi akan perbuatan mereka terhadap dirinya dan terhadap istrinya. Mampus Kau Hak Bin Hou Ban San sudah menyerang dengan bacokan goloknya. Bacokannya itu cepat dan kuat sekali, dari atas ke bawah, mengarah kepala Chin Hei, agaknya dalam kemarahannya, si muka hitam itu ingin membacok kepala pemuda baju putih itu agar terbelah menjadi dua. Dan pada detik berikutnya, sepasang pedang di tangan Kim Lok juga menusuk ke arah leher dan lambung. Chin Hei mengelak dengan mudah terhadap bacokan golok dan melihat tusukan dua batang pedang itu, kakinya menendang, mendahului tangan kanan lawan sehingga sebelum pedang datang menusuk, Pergelangan tangan Kim Lok tertendang, tepat mengenai urat nadinya sehingga pedangnya terlepas, tepat pada saat Chin Hei mengelak dari tusukan kedua. Cepat tangan Chin Hei menyambar pedang yang terpental lepas dari tangan kanan Kim Lok. Pada saat itu, Fang Ek datang menyerang dari belakangnya, menusukkan kedua batang pisaunya ke arah lambung dan punggung. Gerakannya cepat dan kuat sekali. Chin Hei mendengar gerakan ini dan dia memutar tubuh, mendahului dengan sambaran pedang rampasannya. Kering! Terang dua batang pisau di tangan Fang Ek itu terpental dan patah-patah ketika bertemu dengan sambaran pedang yang amat kuat itu. Fang Ek mengeluarkan seruan kaget dan meloncat ke belakang dengan matah, terbelalak. Saat itu, Bansan sudah menyerang lagi dengan bacokan golok besarnya, membacok ke arah leher. Golok itu membabat dengan cepat, mengeluarkan suara berdesing saking kuatnya. Chin Hei menggerakkan pedang rampasannya, menangkis dan memutar pedang itu sambil mengerahkan sin kangnya untuk menempel. Bansan terkejut. Goloknya seperti melekat dan ikut terputar walaupun dia mencoba untuk mempertahankan sekuatnya. Tiba-tiba Chin Hei mengeluarkan bentakan pendek, pedangnya membuat gerakan memutar dan menyentak dan, golok itu membalik, tidak dapat dikuasai oleh tangan Bansan dan tanpa dapat dicegah lagi, golok yang membalik itu menyambar ke arah perut yang gendut itu. Cap Bansan terbelalak memandang ke arah perutnya yang dimakan goloknya sendiri, lalu terjengkang. Melihat ini, Kim Lok menusukan pedangnya yang tinggal sebatang, akan tetapi tusukan itu dapat ditangkis oleh pedang Chin Hei yang membuat lengan Kim Lok tergetar hebat dan dia terpaksa melangkah mundur agar tidak sampai jatuh. Fang Ek sudah mengambil dua batang pisau lagi dan kini dia menyambitkan dua batang pisau itu ke arah Chin Hei sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Chin Hei menangkis sebatang pisau sehingga runtuh ke atas tanah, dan pisau kedua disambarnya dengan tangan, kemudian, dengan tangan kiri yang menyambut pisau tadi, dia menyambit. Nampak sinar terang berkelebat dan tau-tau pisau itu telah menembus leher Fang Ek. Orang ini mengeluarkan suara aneh, mencoba untuk mencabut pisau itu, namun agaknya pisau itu terjepit tulang kerongkongan, dan dia pun roboh terkulai. Kim Lok terbelalak dengan muka pucat. Dalam satu-dua gebrakan saja, dua orang kawannya telah roboh dan tewas, sedangkan majikannya masih mengerang kesakitan bersama kusir yang ketakutan. Dia maklum bahwa nyawanya terancam maut, maka tanpa banyak pikir lagi, secara pengecut Kim Lok lalu membalikan tubuhnya dan mengambil langkah seribu, melarikan diri. Akan tetapi baru saja kakinya melangkah beberapa kali, nampak sinar terang berkelebat dan sebatang pedang, pedangnya sendiri yang tadi terampas lawan, telah meluncur dan menghujam punggungnya sampai tembus ke dadanya. Dia tersentak, terbelalak, lalu jatuh menelungkup. Melihat betapa tiga orang jagoannya tewas semua, koan kisah yang sudah menderita nyeri dan ketakutan itu hampir pingsan. Kusir kereta juga ketakutan dan dia sudah berdiri dan hendak melarikan diri, akan tetapi Chin He membentak. Koma angan lari. Kusir kereta itu berhenti dan celananya menjadi basah. Dia terkencing-kencing saking takutnya. Koan Wan GWS sendiri lalu merangkak dan berlutut menghadap pemuda itu, mulutnya berkeluh kesah minta dikasihani dan diampuni. Chin He tersenyum dingin. Kau masih ingat padaku tanyanya. Koan kisah merasa mulutnya remuk dan nyeri sekali, akan tetapi dia memaksa diri mengangguk dan berkata, ampunkan, aku, ampunkan. Engkau masih ingat istriku, wanita muda berpakaian kuning yang mengandung muda itu? Koan kisah semakin ketakutan. Ampun, ampun, bukan aku yang membunuhnya, ia, ia mencakari aku, ku berikan kepada mereka bertiga dan, dan, ampunkan aku. Hem, orang semacam ini memang tidak ada gunanya diberi kesempatan hidup lagi. Paling-paling akan mengulangi perbuatannya yang sesat. Tidak akan sukar bagi hartawan itu untuk mencari pengganti jagoan yang lebih kuat lagi karena dia mampu membayar, dan makin meraja lelah mengumbar nafsu-nafsunya. Akan tetapi dia teringat akan keadaannya. Dia melakukan perjalanan jauh dan dia membutuhkan biaya. Dari mana dia akan memperoleh uang? Paling baik memperoleh dari hartawan kejam ini. Hayo naik ke kereta bentaknya, lalu menoleh kepada kusir. Engkau juga. Bawa aku ke rumahmu, koan wan gewe dan aku ingin menukar nyawamu dengan 300 cil emas. Baik, baik, terima kasih, hartawan itu mengangguk. Lalu dengan tubuh gemetar dia naik ke dalam kereta, seperti seekor tikus berdekatan dengan kucing ketika dia duduk berdampingan dengan cin hei yang nampak tenang saja. Kereta lalu dijalankan oleh kusir yang juga ketakutan itu. Setelah kereta berhenti di depan gedung tempat tinggal kean kisok, cin hei memegang lengan pria berusia hampir 60 tahun itu dan berkata dengan nada suara mengancam, cepat suruh orang mengambilkan 300 cil emas. Kalau engkau banyak tingkah, akan kubunuh seketika setelah berkata demikian, cin hei menarik hartawan itu turun dari keretanya. Melihat betapa majikan mereka turun bersama seorang pemuda sederhana yang tampan, dan majikan itu nampak ketakutan, para penjaga dan pelayan saling pandang dengan heran dan bingung. Setelah tiba di rumahnya sendiri, walaupun masih takut menghadapi cin hei, namun hartawan itu memperoleh kembali kegalakannya dan dia mendamprat para pelayannya. Kenapa kalian bengong saja seperti orang-orang tolol? Cepat panggil nyonya majikan dengan muka manis dia mempersilahkan cin hei ikut masuk ke ruangan depan. Ketika seorang wanita berusia hampir 50 tahun yang berpakaian mewah, yaitu istri dari hartawan itu muncul dari dalam, Ko Anwan Gwe cepat berkata, kumpulkan 300 cil emas dan bawa ke sini. Cepat! Agaknya hartawan ini memang biasa bersikap keras, karena biarpun di wajah wanita itu jelas menunjukkan keheranan besar, namun ia tidak berani banyak bertanya, hanya mengangguk dan mengundurkan diri lagi. Hartawan itu duduk dan menyusut keringatnya di muka dan leharnya dengan ujung lengan baju, sedangkan cin hei berdiri termenung, tidak memperdulikan penawaran cuan rumah yang mempersilahkan dia duduk. Dia terkenang kepada istrinya dan kebenciannya terhadap koan kisah timbul. Akan tetapi kesadarannya membuat dia melihat kenyataan bahwa hartawan ini hanyalah seorang yang lemah, yang menjadi hamba nafsunya sendiri. Tak lama kemudian, istri hartawan itu muncul lagi, diikuti oleh dua orang pelayan pria yang menggotong sebuah karung yang agaknya terisi benda yang berat. Nyonya majikan itu berkata kepada suaminya, nada suaranya takut-takut. Sudah kukumpulkan semua, hanya ada 160 cil emas, tidak ada lagi. Koan Wan GWE nampak pucat ketika dia menoleh kepada cin hei dan sambil mengangkat kedua tangan di depan dada dia pun berkata, Harap tai, tai hiap maafkan, kami hanya mempunyai 160 cil, harap tai hiap bersabar, akan kami usahakan, dalam beberapa hari ini, meminjam dari teman-teman di kota. Cin hei merasa bahwa jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk bekal hidupnya. Dia menghampiri karung itu, memukanya dan setelah memeriksa bahwa isinya memang benar potongan-potongan emas yang berkilauan, dia lalu memanggul karung itu dengan tangan kirinya. Benda yang beratnya 20 kati itu, nampak ringan saja baginya ketika dia mengangkat karung itu ke atas pundaknya, kemudian dia berkata, suaranya lantang. Koan Kisok, sekarang di depan istrimu, ceritakan apa yang telah kau lakukan terhadap istriku, tujuh tahun yang lalu. Hartawan itu mengerutkan alisnya, memandang kepada istrinya dan kepada dua orang pelayannya, lalu menghardik dua orang pelayan itu, kalian pergilah dari sini tentu saja dia tidak menghendaki ceritanya yang memalukan itu akan didengar oleh-oleh dua orang pelayan itu. Tidak. Kalian juga mendengarkan di sini Chin Hei berkata kepada mereka. Akan tetapi, dua orang pelayan itu tidak mengenal Chin Hei, tentu saja mereka lebih taat kepada majikan mereka dan mereka membalikan tubuh hendak pergi dari ruangan itu. Chin Hei melompat dan kedua tangannya memegang pundak mereka, sekali tarik dia membuat mereka terpelanting dan di lain saat, dua orang itu sudah tidak mampu menggerakkan kaki karena telah ditotok oleh Chin Hei. Barulah mereka ketakutan dan maklum bahwa pemuda itu lihai sekali, dan mereka kini dengan tubuh rebah miring terpaksa ikut mendengarkan. Nyonya Koan terkejut melihat kekerasan yang dilakukan Chin Hei dan ia pun lari mendekati suaminya. Nah, Koan Kisek. Sekarang berceritalah Chin Hei berkata lagi dengan suara keren. Dengan suara gemetar dan muka pucat akan tetapi penuh keringat, Koan Wan GWL lalu menceritakan peristiwa tujuh tahun yang lalu ditelagasi O. Kadang-kadang dibantu dan diingatkan oleh Chin Hei, hartawan itu dengan singkat namun jelas menceritakan apa yang telah dilakukannya terhadap Chin Hei dan istrinya. Betapa si O. Sam Ho atas perintahnya telah melukai dan melempar Chin Hei ke dalam telaga, dan merampas istrinya yang cantik. Betapa dia memperkosa wanita muda yang sedang mengandung muda itu di dalam bilik perahu, kemudian menyerahkan wanita yang melawan itu kepada si O. Sam Ho. Kemudian betapa tiga orang jagoannya itu memperkosa istrinya Chin Hei bergantian sampai mati dan menguburkan jenazah Nyonya muda itu di lareng bukit dekat telaga. Mendengar cerita yang mengerikan itu, Nyonya Koan menjerit dan menangis. Dia tahu betapa suaminya hidung belang dan mati keranjang, akan tetapi tidak pernah menyangka suaminya akan melakukan perbuatan yang demikian kejamnya. Dan tujuh tahun kemudian, baru tadi, dia telah menculik pula seorang gadis dusun yang hendak diperkosanya di dalam kereta kata Chin Hei yang kemudian bertanya, Nyonya, apakah tidak adil namanya kalau sekarang aku datang, merampok hartanya dan mencabut nyawanya? Sambil menangis Nyonya itu mengangguk-angguk. Adil, sudah adil, akan tetapi ampunkanlah suamiku ini, taiyap. Chin Hei menghela nafas panjang, lalu memandang hartawan itu. Manusia tak kenal budi. Istrimu demikian setia dan baik, akan tetapi engkau melakukan perbuatan yang kejam dan jahat di luar rumah. Sepatutnya engkau kebunuh, akan tetapi mengingat istrimu, biarlah kuampuni nyawamu, akan tetapi engkau harus diberi hukuman yang setimpal dengan kejahatanmu. Berkata demikian, dengan perhitungan yang tepat, Chin Hei menggerakkan kedua tangannya, menotok pinggang dan punggung koan kisek. Hartawan itu mengeluarkan teriakan panjang dan dia pun roboh terpelanting, pingsan. Istrinya menjerit dan menubruknya sambil menangis. Nyonya, jangan khawatir, dia tidak akan mati, akan tetapi tidak akan mampu mengganggu wanita lagi. Selama tinggal, kata Chin Hei yang melangkah keluar sambil memanggul karung berisi 20 kati emas itu. Tak seorang pun penjaga berani menghalangi pemuda yang datang bersama majikan mereka itu. Tubuh koan kisek lalu diangkat ke dalam kamarnya dan benar seperti yang diucapkan Chin Hei kepada istri hartawan itu, koan kisek tidak mati melainkan jatuh sakit sampai hampir sebulan lamanya dan setelah sembuh, ternyata bahwa anggauta kelaminnya menjadi lumpuh. Hal ini membuat dia terkejut dan berduka sekali, dan berusaha mengobati dirinya. Dipanggilnya semua tabik pandai, bahkan dia pergi ke kota raja untuk berobat, namun sia-sia saja karena urat syarafnya telah hancur dan rusak oleh totokan yang dilakukan Chin Hei. Selamanya dia tidak akan dapat lagi menggauli wanita dan akhirnya, hartawan ini pun sadar akan semua dosanya dan dia merubah kereh hidupnya sama sekali. Semua jagoannya dia keluarkan, dan dia hidup damai dengan para penghuni dusun, bahkan dia kemudian terkenal sebagai seorang dermawan yang agaknya hendak menghabiskan hartanya untuk menolong sesama manusia. Perlahan-lahan, terhapuslah nama buruknya. Kalau tadinya dia ditakuti semua orang, kini mulai berubah pandang mati orang-orang kepadanya, tidak lagi takut, melainkan hormat dan segan, juga berterima kasih. Sementara itu, Chin Hei melakukan perjalanan cepat keluar dari dusun Tiang Chin, memanggul emas dalam karung. Dia kini telah membalas kematian istrinya. Perhitungan dengan para pembunuh istrinya telah selesai dan kini dia pun sudah memiliki modal yang cukup untuk hidup secara pantas. Akan tetapi pikiran ini segera dibuangnya. Dia mengambil harta dari koan kisah hanya untuk menghukum orang itu, dan kini dia bahkan mulai merasa repot dengan beban di pundaknya itu. Untuk apa emas sebanyak itu? Dia teringat akan keluarga istrinya, maka kakinya lalu melangkah cepat menuju ke dusun tempat tinggal ibunya dan alihahnya. Dia akan pulang dulu ke rumah ayah bundanya, baru dia akan berkunjung kepada keluarga mertuanya. Mereka, orang tuanya sendiri dan mertuanya, tentu membutuhkan emas-emas ini. Setidaknya, setelah meninggalkan mereka selama tujuh tahun, kini dia dapat memberikan sesuatu kepada mereka, sebagai sekedar balas jasa atas segala kebaikan mereka, juga sebagai sekedar hiburan bagi orang tua istrinya yang telah kehilangan anak. Ibunya menyambut kedatangan Chin Hei dengan tangis keharuan dan kebahagiaan. Ibunya hidup di rumah pamannya, adik ibunya, karena ayah Chin Hei telah meninggal dunia karena sakit. Melihat betapa pamannya itu baik hati, mau menampung ibunya dan bersikap amat baik terhadap ibunya, Chin Hei bersyukur dan dia lalu menyerahkan sepuluh kati emas kepada ibunya. Wang sebanyak itu merupakan harta yang amat besar bagi orang dusun. Ibunya segera menyerahkan emas itu kepada adiknya dan mereka sekeluarga lalu membeli tanah dan membangun rumah, dan selanjutnya hidup sebagai petani yang beruntung dan serba cukup. Chin Hei berpamit kepada ibu ya untuk melanjutkan perantauannya. Tadinya, Seng ibu menahannya, bahkan membujuk seorang gadis dusun untuk menjadi istri Chin Hei, namun pemuda ini tersenyum dan menolak dengan halus. Ibu, bertahun-tahun aku mempelajari ilmu dan sekaranglah saatnya aku harus mempergunakan ilmu itu dalam dunia ramai. Aku hendak merantau dan tinggallah ibu bersama paman di sini. Ibunya tidak dapat menahannya lagi dan pergilah Chin Hei berkunjung ke rumah mertuanya. Seperti juga keluarga ibunya, keluarga mertuanya menerima Chin Hei dengan ramah dan baik. Biarpun kini anak mereka telah meninggal dan Chin Hei hanya merupakan bekas mantu saja, namun keluarga lurahgu itu menganggap Chin Hei seperti anak sendiri. Menerima penyambutan yang ramah Chin Hei merasa terharu dan girang sekali. Tidak percuma dia berniat baik memberi separuh emasnya kepada keluarga mertuanya, karena ternyata keluarga mertuanya ini masih amat baik kepadanya. Dia lalu menceritakan betapa dia telah membalas dendam, membunuh si O. Sam Ho yang menyebabkan kematian Gu Chisian dan menghukum Kuan Kise. Mendengar cerita ini, lurahgu dan istrinya menangis, merasa bersyukur bahwa kematian anak mereka telah terbalas. Apalagi ketika Chin Hei menyerahkan sepuluh kati emas kepada mereka, lurahgu tadinya menolak. Anakku, mengapa kau berikan harta kepada kami? Sebaiknya kau bawa pulang saja, dan kau serahkan kepada ibumu. Bukankah setelah ayahmu meninggal dunia, ibumu tinggal bersama pamanmu? Belikan tanah dan rumah untuk ibumu dan uang ini dapat dipergunakan untuk modal. Chin Hei tersenyum dan semakin mantap hatinya untuk menyerahkan sebagian harta itu kepada mertua yang baik ini. Saya sudah memberi kepada ibu, harap ayah mertua suka menerimanya. Akhirnya Chin Hei berpamit dan diantar oleh keluarga mendiang istrinya itu dengan hati terharu. Setelah meninggalkan dusun itu, Chin Hei teringat akan pesan mendiang gurunya. Kim San Leong Chu, mustika naga dari gunung emas. Dia harus memenuhi pesan gurunya itu. Berangkatlah dia untuk mencari Kim San, gunung emas, di lembah wangho itu, dengan bekal pakaian secukupnya dan beberapa potong emas untuk biaya di perjalanan. Wanita itu sungguh cantik jelita. Usianya sekitar 23 tahun, pakaiannya tidak sangat mewah, akan tetapi karena bentuk tubuhnya yang ramping padat, maka nampak pakaian itu serasi dan indah. Rambutnya hitam panjang dan halus, digelung di atas kepala dengan hiasan bunga teratai emas. Wajahnya bulat telur, dan kulit mukanya segar kemerahan, putih mulus seperti dibedaki padahal jelas bahwa dia tidak memakai bedak. Sepasang matanya jeli dan lebar, tajam sinarnya dan kerlingnya nampak tajam menikam. Sepasang alis matanya seperti dilukis. Hidung kecil mancung dan mulutnya merupakan bagian yang paling menarik dari mukanya. Mulut itu selalu terhias senyuman, dan bibir yang merah dan selalu segar basah itu seperti menantang. Lesung pipit menghias tepi mulutnya, dan lesung pipit itu menjadi semakin jelas kalau ia tersenyum lebar. Di bawah metu kiri, di bagian pipi atas nampak ada tahil alat hitam kecil yang menjadi penambah kemanisan wajah itu. Seorang wanita yang memiliki daya tarik besar sekali, memberahikan setiap orang pria yang melihatnya. Dan wanita itu pada suatu pagi melangkahkan kakinya masuk ke pekarangan sebuah rumah yang cukup besar. Dan perbuatannya inilah yang amat menarik perhatian orang, terutama kaum prianya, karena rumah itu adalah sebuah rumah pelesir, sebuah rumah pelacuran milik Bibi Chiok, seorang mucikari yang terkenal di Lok Yang karena rumah pelesirnya merupakan tempat pelesiran terbesar di Lok Yang. Bibi Chiok terkenal sebagai mucikari yang biasa menyediakan pelacur-pelacur kelas tinggi. Langganannya terdiri dari para bangsawan dan hartawan di Lok Yang. Oleh karena itulah, masuknya wanita cantik menarik itu di pekarangan rumah ini membuat semua orang menengok dan memandang kepadanya dan segera tersiar berita desas-desus yang segera meluas bahwa di rumah pelesir Bibi Chiok terdapat seorang anggauta baru yang amat cantik jelita. Kedatangan orang baru merupakan berita paling menggemparkan dari sebuah rumah pelacuran dan dalam waktu singkat saja, para bangsawan dan hartawan yang menjadi langganan Bibi Chiok segera mencari tahu kebenaran berita itu. Di dalam rumah besar itu sendiri terjadi hal-hal yang amat hebat. Wanita cantik itu langsung membuka pintu depan dan memasuki rumah itu seperti orang memasuki rumah sendiri saja. Seorang penjaga pintu terkejut melihat kedatangannya dan berusaha menghadang. Dia mengenal semua pelacur yang menjadi langganan rumah pelesir itu dan wanita ini sama sekali tidak dikenalnya. Akan tetapi, penjaga ini tidak berani semibrono karena siapa tahu wanita ini adalah istri seorang bangsawan yang mencari suaminya. Nona siapakah dan ada keperluan apa tanyanya sambil menghadang di depan wanita itu. Tak perlu engkau tahu siapa aku, lekas panggil Bibi Chiok agar ia keluar menemuiku kata wanita itu dengan sikap dingin. Tentu saja penjaga itu tidak mau menuruti permintaan ini. Dia bertugas sebagai penjaga pintu dan tentu saja tidak dapat mengijankan setiap orang masuk. Tapi, harap jelaskan dulu Nona ini siapa dan ada keperluan apa masuk. Tiba-tiba wanita itu menggerakkan tangannya perlahan sambil berkata, Jangan banyak cerwet kau. Sungguh luar biasa sekali. Ia hanya menggerakkan tangan seperti mendorong, Akan tetapi tanpa menyentuh tubuh, penjaga itu sudah terjengkang dan tubuhnya menabrak dinding. Penjaga itu berteriak-teriak dan muncullah lima orang laki-laki dari dalam. Mereka adalah lima orang jagoan yang menjadi tukang pukul di rumah pelacuran itu, jagoan-jagoan yang diandalkan oleh Bibi Chiok. Hai, siapa engkau, berani mati membuat ribut di sini dan memukul penjaga pintu sentak seorang di antara mereka yang berkumis tebal dan yang menjadi kepala dari rombongan jagoan itu. Wanita cantik itu berdiri tegak dan matanya melirik tajam ketika muncul lima orang itu. Senyumnya melebar sehingga nampak sedikit kilatan giginya yang putih berderet rapi. Kini ia mengangkat muka memandang laki-laki berkumis tebal itu. Kalau kalian berlima tidak ingin kuhajar seperti dia ini, cepat menggelinding pergi dan panggil Bibi Chiok ke sini katanya. Tentu saja lima orang jagoan itu menjadi marah melihat sikap dan terdengar ucapan yang nadanya memerintah dan memandang rendah itu. Mereka adalah jagoan terkenal di daerah itu, bahkan Bibi Chiok sendiri yang menjadi majikan, sumber penghasilan mereka, tidak berani bersikap secongka itu. Mereka dianggap sebagai kacung-kacung saja yang boleh disuruh seenaknya oleh wanita yang baru muncul ini. Tadinya mereka pun berhati-hati, khawatir kalau-kalau wanita itu adalah istri seorang bangsawan yang datang menyusul dan mencari suaminya. Akan tetapi melihat sikap wanita itu dengan congkak, mereka pun lupakan kekhawatiran itu. Hem, perempuan sombong. Siapakah engkau ini? Mengaku dulu siapa engkau dan apa keperluanmu datang mencari Bibi Chiok, baru kami akan mempertimbangkan sikapmu yang congkak bentak si kumis tebal. Wanita itu tersenyum. Kalian ini tukang-tukang pukul murahan, masih banyak lagak? Cepat panggil Bibi Chiok ke sini atau terpaksa aku akan membuat kalian menguik-nguik seperti anjing-anjing dipukul. Habislah kesabaran si kumis tebal. Kurang ajar bentaknya dan tangan kirinya menampar ke arah pipi wanita itu. Berapapun cantiknya wanita itu, tentu saja dia tidak sedih dihina seperti itu. Akan tetapi, dengan mudah wanita itu hanya menarik tubuhnya bagian atas ke belakang dan tamparan itu leput, dan pada detik itu juga, kaki wanita itu sudah bergerak menendang dengan kecepatan kilat ke depan. Tendangan itu cepat bukan main sehingga tidak dapat dihilangkan pula oleh si kumis tebal. Duk perutnya tercium ujung sepat wanita itu dan si pemilik perut pun terjengkang dan terbanting keras. Dia merangkak bangun sambil memegangi perut karena merasa nyeri seolah-olah usus buntunya yang kena tendang. Dengan muka mengeringit karena nyeri, dia memerintahkan anak buahnya dengan suara penuh geram. Bunuh perempuan jahat ini. Empat orang jagoan yang lain merasa penasaran dan marah. Mereka pun segera mencabut gelok masing-masing dan mengepung wanita itu yang masih berdiri tegak sambil tersenyum mengecek. Si kumis tebal memaksa diri bangkit dan mencabut geloknya pula. Biarpun perutnya masih terasa mulas, dia yang menjadi marah karena malu, kini ikut mengepung. Kalau saja lima orang jagoan itu tidak terlalu takabur, tentu mereka dapat melihat bahwa sikap wanita itu sudah jelas menunjukkan bahwa ia seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Di kepung lima orang jagoan yang memegang golok, wanita itu masih tersenyum, sedikit pun tidak gentar bahkan sikapnya memandang rendah. Akan tetapi lima orang itu sudah buta karena kesombongan mereka dan karena mereka sudah biasa memergunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Mampuslah bentak seorang di antara mereka yang berada di belakang wanita itu, goloknya menyambar ke arah tengkuk wanita itu dari belakang. Tanpa menoleh, wanita itu mengelak, seolah-olah ada metode tengkuknya. Ia mengelak ke kiri sehingga bacokan golok itu lewat dan seperti kilat saja, tubuhnya membalik ke kanan mengikuti tangannya yang sudah menyambar ke belakang. Krek tangan yang kecil mungil itu menyambar dan mengenai pundak si penyerang dan seketika orang itu terjungkal sambil mengaduh-aduh karena tulang pundaknya remuk diketuk oleh jari-jari tangan kecil mungil itu. Sebuah tendangan menyusul dan membuat tubuh itu terjengkang dan terlempar sampai ke sudut ruangan. Empat orang jagoan, yang lain menjadi semakin marah dan mereka menyerang secara berbareng, mengeroyok wanita yang tidak bersenjata itu dengan bacokan golok mereka secara ganas sekali. Akan tetapi, wanita itu menyambut serangan empat batang golok itu dengan tenang saja. Sikapnya tenang, namun gerakan tubuhnya demikian cepat sehingga tiba-tiba saja mata empat orang itu berkunang dan mereka telah kehilangan wanita itu. Demikian cepat gerakannya ketika melesat keluar dari kepungan sehingga ia seolah-olah pandai menghilang saja seperti iblis. Hanya nampak bayangan hitam karena pakaiannya yang serbah hitam berbunga abu-abu itu. Dan ketika empat orang itu menyadari bahwa wanita itu sudah keluar dari kepungan dan mereka membalik, tiba-tiba saja wanita itu menyerang. Tendangan dan tamparan kedua tangannya menyambar bertubi-tubi dan robohlah empat orang itu dengan tulang lengan atau tulang kaki patah-patah. Dalam waktu beberapa detik saja, lima orang itu telah roboh berserakan sambil mengaduh-aduh dan tidak mampu bangkit kembali karena kaki atau lengan yang patah tulangnya. Pada saat itu, dari dalam muncul bibi ciok, wanita yang usianya sudah 55 tahun dan tubuhnya semakin gembrot itu. Ia mendengar suara ribut-ribut dan karena di tempat itu ia seperti seorang ratu atau majikan yang ditakuti, dan karena ia terlalu percaya bahwa lima orang jagoannya pasti akan mampu membereskan semua persoalan, maka ia pun bergegas keluar dan matanya terbelalak melihat betapa lima orang jagoannya roboh dan mengaduh-aduh, sedangkan di tengah ruangan berdiri seorang wanita yang cantik sekali. Ia memandang penuh perhatian. Wanita yang amat cantik manis, kulitnya menjadi lebih putih mulus karena pakaiannya yang serba hitam, dari sutra halus, namun dengan putongan sederhana itu. Usianya kurang lebih 23 tahun, seorang gadis yang sudah matang, dengan tubuh menggairahkan. Sebagai seorang mucikari yang pekerjaannya mengumpulkan wanita-wanita muda yang cantik, tentu saja bibi ciok pandai menilai kecantikan seorang gadis, baik bentuk wajahnya maupun keadaan tubuhnya. Gadis seperti itu akan menjadi sumber ruang yang baik sekali baginya, pikir wanita tua ini. Akan tetapi, ketika ia memandang dengan teliti, tiba-tiba ia terbelalak. Kim Chu teriaknya. Ia mengenal wanita cantik berpakaian serba hitam itu. Tak salah lagi, ia adalah Lee Kim Chu, bekas selir pangeran Cho An Siu Ong yang dijual kepadanya. Gadis yang pernah menjadi pelacur di rumah pelesirnya, yang selama sebulan telah mendatangkan uang yang cukup banyak dan menjadi rebutan para Kong Chu hidung belang yang berani membayar mahal untuk dapat tidur semalam di kamar gadis itu. Dan gadis itu lalu melarikan diri ketika dibawa pesiar oleh bok Kong Chu, mantu jaksa agung. Kim. Kim Chu jagoan berkumis tebal berseru kaget bukan main, demikian pula teman-temannya. Kini baru mereka mengenal wanita cantik berpakaian serba hitam yang lihai itu dan mereka bergidik. Teringat peristiwa tujuh tahun yang lalu ketika mereka mengepung gadis itu, muncul seorang nenek dan terjadi keanehan ketika mereka berempat ketika itu, dihajar habis-habisan oleh gadis ini, tanpa mereka mampu membalas sama sekali. Dan kini wanita itu muncul kembali dengan ilmu kepandayan yang hebat sekali. Wanita itu memang Lee Kim Chu. Seperti telah kita ketahui, ketika ia dikejar-kejar kemudian dikeroyok empat orang jagoan, yaitu si Kumis Tebal dan tiga orang kawannya ketika ia melarikan diri dari kereta bok hin, muncul Wong Ha Kui Bo, nenek yang berpakaian serba hitam dan yang memiliki ilmu kepandayan amat hebat itu. Ia kemudian menjadi murid datuk dunia Kang Ou itu dan selama tujuh tahun ia digembleng oleh Wong Ha Kui Bo. Setelah berkeliaran di sepanjang sungai Wong Ho selama tujuh tahun dan menggembleng muridnya dengan semua ilmu yang dimilikinya, akhirnya Wong Ha Kui Bo yang sudah hamat tua itu hampir 90 tahun usianya, memilih sebuah guha untuk tempat pertapaannya. Ia telah terlalu tua untuk berkeliaran lagi dan ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa di guha itu. Ia mengusir muridnya untuk mempergunakan ilmu-ilmunya di dunia ramai. Kalau engkau ingin menjadi seorang yang paling menonjol dalam dunia persilatan, pergilah ke Bukit Emas, Kim San. Engkau tentu masih ingat Kim San yang pernah kutunjukkan kepadamu dari jauh dalam perantauan kita itu, bukan? Maksud Subo, Ibu Guru, Bukit Emas di sebelah selatan Sungai Kuning, yang dari jauh nampak kuning berkilauan itu di waktu senja? Benar, itulah Kim San. Kata Subo, di sana pernah terjadi pertempuran besar di antara orang-orang pandai dan di sana banyak orang pandai di dunia persilatan roboh dan binasa. Bagus kau masih ingat akan ceritaku itu. Memang, di sana kini menjadi kuburan banyak orang pandai, bahkan aku sendiri nyaris tewas di sana ketika ikut memperebutkan Kim San Leong Chu. Kim San Leong Chu? Benda apakah itu? Subo tanya Kim Chu ingin tahu sekali. Nenek itu menarik napas panjang. Siapa pernah melihatnya? Akan tetapi banyak sudah dunia Kang Ou mendengar nama benda itu. Sesuai dengan namanya, benda itu adalah sebutir Ryong Chu, mustika naga, yang kabarnya ratusan tahun yang lalu menjadi milik seorang pangeran dan kemudian benda itu ikut dikubur bersama jenazah pangeran itu. Kuburan kuno itu berada di puncak Kim San. Akan tetapi, kalau benda itu sudah dikubur dengan jenazah pangeran itu, mengapa untuk rebutan? Apa sih gunanya benda itu? Airh, engka sungguh tidak tahu. Di dunia ini terdapat banyak benda aneh, pusaka-pusaka yang mukzijat dan mustika naga merupakan sebuah di antara pusaka-pusaka yang amat hebat hasyatnya. Kalau benda itu dikubur bersama jenazah, maka jenazah itu akan dapat bertahan dan tidak rusak sampai ratusan tahun. Kalau dibikin bubuk dan diminum, akan membuat orang menjadi kuat dan panjang usia sampai lebih dari seratus tahun. Akan tetapi bagaimana kalau dia dibunuh orang? Ah, kalau begitu tentu lain lagi. Akan tetapi, penyakit tidak akan dapat menyerangnya, dan selain itu, makan liongcu akan membuat tubuh kuat dan mendatangkan tenaga sinkeng yang luar biasa. Juga dapat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan sanggup menolak segala macam racun. Ih, sungguh hebat. Bukan hanya itu. Kalau mustika itu dilebur dan dicampur dengan logam yang akan dijadikan senjata, maka senjata itu akan menjadi senjata pusaka yang ampuh bukan main. Nah, karena banyak sekali khasiatnya, maka begitu terdapat berita bahwa di dalam kuburan kuno itu terdapat liongcu, para tokoh dunia persilatan berdatangan dan berebutan. Lalu bagaimana, Subokimcu mendesak karena ia tertarik sekali. Siapa yang berhasil mendapatkan pusaka itu ketika terjadi perebutan di sana? Nenek itu menggeleng kepalanya. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan, dan sudah begitu banyak orang pandai yang tewas, ada puluhan orang yang mati dan akhirnya, tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan Kim San Liongcu. Tiba-tiba Kim Chu dapat membayangkan keadaan yang amat lucu itu dan ia pun tertawa. Gurunya memandang kepadanya dengan alis berkerut. Kenapa engkau tertawa? Hai hik, alangkah lucunya, Subok. Setelah puluhan orang tewas dalam perebutan, kuburan itu dibongkar oleh mereka yang menang dan tentu saja isinya hanya tengkora karena mustika naga itu hanya dongeng bohong belaka. Bodoh nenek itu membentak sehingga Kim Chu terkejut dan kembali ia memusat perhatian. Bukan begitu. Akan tetapi kuburan itu telah ada yang lebih dulu membongkarnya dan ada orang yang telah mengambil Kim San Liongcu itu sebelum para tokoh datang memperebutkannya. Pusaka itu memang ada, sebesar kepala bayi yang baru lahir, akan tetapi telah lebih dulu diambil orang. Kim Chu kembali tertarik sekali. Siapa yang mengambilnya, Subok? Itulah. Tidak ada yang tahu. Karena itu engkau harus pergi ke Kim San, melakukan penyelidikan dan siapa tahu engkau akan dapat mengetahui siapa orang yang mencuri pusaka itu, kemudian engkau harus merebutnya agar engkau, muridku, menjadi orang paling lihat di dunia ini. Tanpa disuruh sekalipun, setelah mendengar cerita yang amat menarik itu. Kim Chu sudah mengambil keputusan untuk menyelidiki dan mencari orang yang telah mengambil mustika itu. Ia mengangguk-menyanggupi kemudian ia turun dari bukit di mana terdapat guha itu, meninggalkan gurunya. Ia pun condong mengikuti kebiasaan gurunya, suka memakai pakaian yang serbah hitam. Demikianlah, setelah meninggalkan gurunya, Kim Chu langsung menuju ke Lok Yang dan tempat yang pertama kali dikunjunginya adalah rumah pelesir milik Bibi Chok di mana ia pernah menjadi pelacur secara terpaksa. Dan terjadi keributan di mana ia merobohkan lima orang jagoan Bibi Chok yang kini mengenalnya setelah Bibi Chok menyebut namanya. Melihat betapa Bibi Chok dan lima orang jagoan yang telah derobohkannya itu mengenalnya, Kim Chu lalu membentak dengan suara lirih namun penuhi bawa, hayo kalian cepat berlutut. Bibi Chok sudah melihat betapa lima orang jagoannya roboh oleh Kim Chu. Ia pun bukan orang bodoh dan taulah ia bahwa wanita cantik itu kini menjadi seorang yang amat berbahaya maka ia pun menjatuhkan diri berlutut seperti yang dilakukan oleh lima orang jagoannya yang kini memandang ketakutan. Ingat, dari sekarang jangan menyebut namaku yang lama lagi. Aku kini adalah Hak Liong Li, Dewi Naga Hitam, dan kalian harus mentaati semua perintahku. Sekali saja melanggar akan ku cabut nyawanya. Mendengar ucapan itu, enam orang itu bergidik, dan Bibi Chok yang mengumpulkan seluruh keberaniannya, sambil berlutut menyembah-nyembah dan berkata dengan suara gemetar, Nona, Liong Li, harap ampunkan kami yang bodoh. Saya berjanji akan memenuhi semua perintah Nona. Sebenarnya, apakah yang Nona kehendaki datang ke tempat yang buruk ini? Bibi Chok, tujuh tahun yang lalu, ketika engkau memaksa aku melayani para pria hidung belang di sini, aku mempunyai langganan sebanyak dua belas orang. Aku ingin agar engkau mengundang mereka semua itu untuk datang ke sini, katakan bahwa aku telah kembali dan aku akan mengadakan pertunjukan yang manis untuk mereka, bahkan akan ku tentukan siapa yang boleh menemani aku tidur semalam di sini, yaitu dia yang membawa emas paling banyak. Nah, aturlah itu, agar tiga hari kemudian mereka semua datang ke sini, pada sencahari. Ruangan pertunjukan di belakang itu harus kau hias sebaik-baiknya, sediakan kursi-kursi untuk dua belas orang tamuku, dan aku akan menari di sana. Awas, kurang seorang saja berarti sekali tamparan untukmu, dan engkau sudah melihat sendiri akan kerasnya tamparanku. Mereka semua harus selengkapnya berada di sini. Untuk membuktikan kerasnya tamparanku, kau lihat ini. Kim Chu menghampiri sebuah meja tebal dan sekali tangan kirinya bergerak membacok, meja itu telah pecah berantakan. Tentu saja lima orang jagoan dan bibi Ciok memandang dengan metu, terbelalak dan muka pucat. Akan kami usahakan, akan kami lakukan perintah nona, kata bibi Ciok dengan tubuh gemetar. Bagus, dengan begitu nyawamu akan tetap tinggal dalam tubuhmu. Tiga hari lagi, pada sore hari aku datang ke sini. Mereka harus sudah berkumpul dan panggil serombongan pemain musik wanita untuk mengiringi aku menari. Setelah berkata demikian, Li Kim Chu atau yang lebih baik kita sebut saja nama barunya, yaitu He Leong Li atau Leong Li saja, meninggalkan bibi Ciok dan lima orang jagoannya yang masih berlutut ketakutan. Baru setelah gadis itu pergi dan tidak nampak lagi, bibi Ciok bangun dan sumpah serapah keluar dari mulutnya yang nyerocos memaki-maki lima orang jagoannya yang dianggapnya tidak becus. Akan tetapi, lima orang jagoan itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi, karena mereka harus berobat untuk menyambung tulang kaki atau lengan yang patah-patah untuk beberapa bulan lamanya, lima orang jagoan ini tidak akan dapat berlagak jagoan lagi karena harus beristirahat. Biarpun ia masih merasa heran atas sikap Li Kim Chu yang kini beralih nama menjadi He Leong Li, nama yang menyeramkan itu, namun bibi Ciok sama sekali tidak berani membangkang terhadap perintah gadis itu. Tadinya memang ada niat di hatinya untuk memanggil jagoan-jagoan yang lebih pandai, yang banyak terdapat di Lok Yang, akan tetapi lima orang jagoannya menasihati agar bibi Ciok jangan melakukan hal itu. Mereka mengaku bahwa tingkat ilmu kepandayan He Leong Li luar biasa sekali dan guru mereka pun tidak akan mampu menandingi gadis itu. Mendengar ini, bibi Ciok tidak berani mengambil resiko. Apalagi, perintah itu tidak berbahaya, bahkan akan menguntungkan dirinya. Agaknya bekas anak buahnya itu masih teringat akan para langganannya yang menyayanginya maka kini hendak menjamu mereka dengan pesta dan tari. Dan menjanjikan tidur seorang di antara mereka yang membawa emas paling banyak. Hampir bibi Ciok bersorak kalau membayangkan betapa He Leong Li akan suka melayani pria-pria hidung belang lagi di situ, karena hal ini berarti mengalirnya banyak emas ke dalam sakunya. Tiga hari lewat dengan cepatnya. Bibi Ciok sibuk selama tiga hari itu, akan tetapi ia masih ingat kepada dua belas orang langganan Li Kim Chu. Mereka adalah orang-orang muda, ada yang putra hartawan, ada pula putra bangsawan. Memang dahulu, Li Kim Chu tidak mau mengobral dirinya, dan setiap malam hanya melayani seorang pria sampai pagi. Dengan demikian, selama berada di situ sebulan lebih, gadis itu hanya mempunyai dua belas orang langganan yang kesemuanya tergila-gila kepadanya. Oleh karena itu, ketika bibi Ciok menghubungi mereka dan mengabarkan bahwa Li Kim Chu yang cantik jelita dan pandai menghibur hati mereka dengan segala kehangatan dan kemesraan itu telah kembali, Para pria hidung belang itu menjadi gembira sekali. Di antara mereka termasuk Mok Hin. Mereka semua berjanji akan datang pada senja hari itu dan mereka akan berlomba memenangkan hati wanita cantik itu agar dipilih. Pada hari yang ditentukan, sejak sore hari dua belas orang Kong Chu hidung belang itu sudah bergiliran datang dengan kereta mereka yang mewah. Mereka disambut dengan penuh keramahan oleh bibi Ciok dan mereka dipersilakan langsung saja masuk ke ruangan belakang yang luas. Tempat ini memang biasa dipergunakan untuk pesta, tari-tarian dan sebagainya dan keadaan tempat itu kini amat meriah, dihias dengan rapi dan bersih. Kursi-kursi berjajar merupakan setengah lingkaran menghadap ke sebuah panggung di mana wanita cantik yang mereka rindukan itu akan muncul. Rombongan musik yang terdiri dari gadis-gadis cantik sudah siap, bahkan atas isyarat dari bibi Ciok, mereka sudah memainkan alat musik mereka perlahan-lahan untuk menyambut para tamu yang berdatangan. Kini 12 orang tamu itu sudah datang semua. Yang paling akhir adalah boahin dan begitu mantu jaksa agung itu hadir, langsung dia bertanya kepada bibi Ciok, Bibi Ciok, mana si cantik Okimcu? Pertanyaan ini disambut oleh para tamu lainnya yang juga sudah tidak sabar untuk cepat bertemu dan melihat bagaimana keadaan wanita yang pernah membuat mereka tergila-gila 7 tahun yang lalu. Hal ini adalah karena pandainya bibi Ciok berpromosi, mengabarkan bahwa kini wanita itu jauh lebih cantik, matang dan menarik dibandingkan 7 tahun yang lalu. Selagi mereka riuh rendah bertanya kepada bibi Ciok, tiba-tiba kain tirai sutra di belakang panggung itu tersibak dan semua matu ditujukan ke sana, percakapan pun seketika terhenti. Di sana, di atas panggung, muncul seorang wanita yang memang nampak cantik luar biasa. Kulitnya yang putih mulus kemerahan nampak lebih putih lagi karena ia mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra hitam. Pakaian itu ringkas dan ketat sehingga tubuhnya yang padat langsing itu nampak jelas lekuk lengkungnya yang menggairahkan. Sepasang matanya jernih dan tajam, sedangkan mulut itu tersenyum-senyum ramah dan manis sekali, nampak lesung pipit di dekat mulut. Semua tamu terpesona dan mereka mengenal wanita yang pernah membuat mereka mabok dan tergila-gila, hanya kini nampak lebih cantik dan lebih matang, tepat seperti yang dipromosikan bibi Ciok. Seperti di komando saja, 12 orang itu bertepuk tangan sambil tersenyum-senyum, memasang legak agar nampak tampan dan menarik. Liong Li mengangkat kedua tangan ke atas, memberi isyarat agar mereka tidak gaduh. Mereka pun duduk diam dan memandang penuh kagum, dan suasana menjadi hening. Liong Li memperlebar senyumnya sehingga nampak deretan giginya berkilat. Biarpun mulutnya tersenyum dan matanya mengerling tajam dan memikat, namun wanita ini merasa betapa hatinya panas. Teringat ia betapa 7 tahun yang lalu, dengan hati menderita dan terpaksa menelan semua kejijikan dan penghinaan, ia harus melayani 12 orang ini, menyerahkan dirinya dan segala galanya, bahkan harus berpura-pura menikmatinya dan menyenanginya. Semua ingatan ini membuat hatinya terbakar oleh dendam dan kemarahan. Cui Kong Cu, cuon cuon muda sekalian, ia berkata dengan suara merdu merayu dan kerling mata penuh daya tarik, selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Sungguh saya merasa rindu sekali kepada Cui, Anda sekalian. Tentu Cui telah melupakan saya, apalagi rindu, ia berhenti dan senyumnya melebar. Wah, aku pun rindu sekali teriak seseorang. Aku juga. Aku rindu setengah mati. Bu Ahin berteriak, Kim Cu, kami semua rindu kepadamu. Kemana saja selama 7 tahun ini engkau pergi? Leong Lee mengerling tajam. Hal itu akan saya ceritakan kepada Cui seorang demi seorang, bukan di sini akan tetapi di dalam kamar di mana kita berdua saja. Kembali mereka bersorak dan baru keadaan menjadi hening setelah Leong Lee memberi isyarat. Akan tetapi karena Cui berjumlah belasan orang, tentu saja saya tidak dapat melayani semua. Satu malam untuk satu orang seperti dulu, dan malam ini saya akan memilih seorang dengan melihat siapa di antara Cui yang paling rindu kepada saya. Hal itu dapat saya lihat berapa besarnya hadiah yang Cui berikan untuk saya. Harap Cui menaruh hadiah itu di sini ia mengeluarkan sehelai kain hitam yang lebar dan mengembangkan kain itu di atas panggung. Mendengar ini, 12 orang itu kembali tertawa-tawa dan suasana menjadi gaduh ketika mereka maju dan meletakkan bermacam barang berharga, kebanyakan potongan emas ke atas bentangan kain hitam itu. Leong Lee sambil tersenyum memandang dan melihat betapa setiap orang memberi paling sedikit 3 C lemas dan paling banyak 10 C lemas sehingga menurut taksiannya, setelah semua orang menyerahkan hadiah, tidak kurang dari 50 C lemas terkumpul. Setelah semua orang kembali dipersilahkan duduk, Leong Lee berkata lantang. Sebelum saya umumkan siapa yang menang dan berhak menemani saya malam ini, saya akan mempersembahkan sebuah tarian untuk Cui yang tercinta. Leong Lee menyuruh para pemain musik membunyikan musik mereka lebih keras, dan ia pun mulai dengan tariannya. Dikeluarkannya sebatang pedang dan ia pun mulai menari pedang. Memang Leong Lee tidak dapat disamakan dengan Lee Kim Chu. Ia kini seorang ahli silat yang hebat, dan kini ia dapat memainkan tari pedang yang lemah gemulai, namun di balik gerakan pedang yang nampak indah itu terkandung kekuatan dasyat yang hanya akan dikenal oleh ahli silat tinggi. 12 orang Kong Chu hidung belang itu mana mungkin mengenalnya? Mereka terpesona, bukan oleh tarian pedang, melainkan oleh tubuh yang bergerak-gerak amat menggeirahkan dan seperti tertarik besi semberani, mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan mendekati panggung agar dapat melihat lebih jelas. Melihat betapa 12 orang itu kini berdiri membuat setengah lingkaran di depan panggung, senyum Leong Lee melebar dan ia pun sambil menari berkata-kata dengan suara lantang. Kalian adalah Kong Chu-Kong Chu hidung belang. Biarlah kusinkirkan hidung-hidung itu agar tidak nampak belangnya lagi berkata demikian tiba-tiba saja pedang itu lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung menyambar ke bawah panggung. Terdengar teriakan-teriakan dan nampak darah munkrat-munkrat. Keadaan menjadi gaduh dan gempar. Para gadis penabuh musik menjerit ketakutan dan lari cerai-berai. Hanya sebentar saja keributan itu terjadi. Ketika kegaduhan berhenti, keadaan sungguh mengerikan. 12 orang pria itu menggunakan tangan mendekap muka mereka, terutama di bagian hidung. Darah mengalir dari celah antara jari tangan yang mendekap dan mulut mereka merintih kesakitan. Kiranya, 12 orang itu benar-benar telah kehilangan batang hidung mereka. Bukit hidung itu disambar gulungan sinar pedang dan buntung. Dan di sudut nampak bibi ciok melolong dan menangis sambil menggunakan tangan kiri memegangi lengan kanannya yang buntung. Tadi sinar pedang itu menyambar ke arah tangan kanannya dan terdengar bentakan liong li. Engkau harus menebus dosamu kepadaku dengan menyerahkan tanganmu yang kotor dan begitu sinar menyambar, tangan kanannya sebatas pergelangan menjadi buntung. Dan ketika semua orang memandang ke arah panggung, liong li sudah tidak nampak bayangannya lagi, dan tumpukan emas di atas kain hitam yang terbentang tadi pun lenyap. Liong Li telah pergi setelah menghukum orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Tentu saja peristiwa itu mendatangkan gegar di kota Lok Yang. Semua orang membicarakannya dan nama Hei Liong Li menjadi buah bibir orang. Dewi naga hitam menjadi terkenal di Lok Yang. Apalagi setelah pada malam hari itu juga terjadi peristiwa lain di Lok Yang yang amat mengerikan pula. Terjadi di rumah gedung pangeran Choan Siuong. Malam itu sunyi meliputi rumah gedung yang seperti istana itu milik pangeran Choan Siuong. Pangeran yang kini usianya sudah 57 tahun itu, sudah tidur mendengkur kelelahan setelah menggilir selir barunya yang nomor lima. Tengah malam telah lewat dan para peronda di gedung itu sudah mulai meronda. Mereka terdiri dari lima orang pengawal yang meronda di sekeliling gedung, memasuki taman dan memeriksa semua sudut. Seorang di antara mereka memegang sebuah lentera. Namun, sunyi saja dan nampaknya aman sehingga mereka setelah berkeliling lalu kembali ke gardu penjagaan mereka yang berada di pekarangan depan gedung itu. Udara dingin dan mereka berlima lebih hangat kalau berada di dalam gardu. Tiga orang segera rebah di atas kursi panjang, yang dua orang sibuk bermain catur. Tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa sepasang metu jeli dari atas genteng sejak tadi mengamati gerak-gerik mereka ketika meronda. Setelah mereka memasuki gardu, pemilik metu itu bangkit dari keadaannya yang mendekam tadi, lalu nampak bayangannya yang hitam ramping berloncatan di atas wuungan, kemudian melayang turun di taman dalam gedung dan menyelinap di antara kamar-kamar gedung besar itu. Beberapa menit kemudian, bayangan hitam itu sudah membuka jendela sebuah kamar dengan mudahnya, lalu bagaikan seekor burung saja ia melompat masuk ke dalam kamar itu. Di atas meja masih bernyala penerangan sebatang lilin yang dikerudung kain merah sehingga cuaca dalam kamar itu kemerahan remang-remang, romantis sekali. Bayangan itu seorang wanita yang cantik, berpakaian serbah hitam dan dalam penerangan lilin, nampaklah bahwa ia bukan lain adalah He Leong Lee. Setelah menghajar para kongcu hidung belang yang pernah menjadi langganannya, yang pernah dilayaninya secara terpaksa dan dengan hati tersiksa, kini Leong Lee memasuki kamar orang yang paling dibencinya, yaitu kamar pangeran Choan Siuong. Pangeran inilah yang pertama kali memperkosanya, dan pangeran ini pula yang mengakibatkan ayah kandungnya membunuh diri dan ibu kandungnya meninggal dunia karena kedukaan. Leong Lee membuka kerudung lilin, bahkan memasang pula tiga buah lilin yang dipadamkan, di tempat lilin di atas meja. Kini kamar itu tidak remang-remang lagi, melainkan terang dan Leong Lee yang menoleh ke arah tempat tidur, dapat melihat betapa di balik kelambu yang putih halus itu terdapat dua sosok tubuh manusia yang tidur pulas dalam keadaan saling berpelukan dan tertutup selimut merah. Leong Lee segera membayangkan keadaannya ketika itu, tujuh tahun yang lalu, di dalam kamar ini, bahkan di atas pembaringan itu. Betapa ia terbelenggu kaki tangannya, diperkosa oleh pangeran Choan Siuong. Wajahnya menjadi merah, akan tetapi ia dapat menenangkan hatinya dan ketika ia mengerling ke dinding, ia melihat bahwa pedang pendek yang dulu pernah ia pergunakan untuk mencoba membunuh pangeran itu kini masih juga tergantung di situ. Ia mengambil pedang itu dan menghunusnya. Ia tidak pernah membawa pedang dan pedang yang dipergunakan untuk menari dan menghajar para pria hidung belang di rumah pelesir di Bicok juga merupakan pedang biasa yang dibelinya dari penjual pedang di pasar. Beret, beret kelambu itu disambar pedang dan robek terkuak lebar, namun dua orang yang saling berpelukan di atas tempat tidur itu tidak bergerak. Mereka sudah tidur nyenyak sekali. Beruk Leong Li membaca kaki pembaringan itu sehingga pembaringan itu roboh miring. Barulah dua orang itu terkejut, selimut tersingkap dan Leong Li memalingkan muka melihat bahwa mereka itu sama sekali tidak berpakaian. Apa, apa, siapa pangeran Choan Siuong yang terkejut itu gelagapan dan bersama selirnya, dia menyambar pakaian dan mengenakan pakaiannya secara tergesa-gesa, sejadinya saja. Lalu dia meloncat turun dari pembaringan yang miring itu, matanya terbelalak kemerahan karena dia melihat seorang wanita berdiri membelakangi pembaringan. Dia mengira bahwa tentu seorang di antara selirnya yang sengaja datang membuat ribut karena iri hati dan panas melihat dia lebih sering tidur di kamar selir terbaru ini. Dia marah sekali dan siap untuk memaki dan menghajar selir kurang ajar itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.